Pak C. B. N. Masih di Mea Kulpa Kalau saya membuka komentar di video di Mea Kulpa Ada saja yang menuliskan Oh, kamu itu manusia sesat, katanya Bahkan ada yang sedikit-sedikit Oh, pausmu sesat Setiap ada yang salah Oh, ini tentang paus Sangat terburu-buru sampai ke sana Sampai kepada paus dan sampai kepada kata sesat Nah, saya di sini Mau mengambil kesempatan ini Untuk memaknai kata sesat Dari point of view-nya Bapak-Bapak gereja Apa sebenarnya sesat? Karena pada masa itulah Muncul perbedaan-perbedaan pendangan Dan siapa yang sesat? Mengapa disebut sesat? Nah, kita mau mengambil kutipan Dari pemikiran Bapak gereja Untuk memberikan panorama kepada kita Biar makin tahu Sekalian belajar Sebelum sampai ke sana Saya mau usulkan Saya membuat video tentang Renungan Harian Sederhana Mudah-mudahan berguna Linknya saya buat di Di komentar video ini Di deskripsi video ini Meskipun sederhana Mudah-mudahan ada gunanya Pertama bisa kita ambil dari Pemikiran Ignatius Mengapa disebut pertama? Bukan karena kronologistis Bukan karena urutan waktu Tetapi Begitulah kutipan ini Saya coba kumpulkan Mereka Yang menolak Pernyataan Kebenaran Dan berjalan Dalam kesesatan Mereka yang Antikristus Itulah yang sesat Kata Ignatius dari Antiopia Yang antikristus itu sesat Itu dikatakan Mengapa antikristus Anti terhadap pengajarannya Terhadap konsep tentang dirinya Tentang Yesus ini Persoalannya adalah Istilah ini tidak bisa kita pakai Untuk sesama mereka yang menyebut diri Sebagai pengikut kristus Tetapi saling menuduh sebagai Orang sesat Nah yang mengatakan saya sesat itu Bukan orang yang antikristus Nah ternyata teori ini Tidak selalu aplikatif Terutama diantara mereka yang sama-sama Menyebut diri sebagai pengikut kristus Nah sebagai catatan Seperti saya katakan di video sebelumnya Dalam konteks memahami kesesatan ini Dan istilah sesat Kita tidak bisa terikat pada Denominasi Begitu ya Orang protestan itu sesat Menurut katolik Belum tentu Sekarang dengan memakai istilah Seprotestan Kita sudah terlalu Buru-buru Menggeneralisikan Menggeneralisasi Pemikiran orang Seolah-olah semua orang yang tidak katolik Itu sama Konsep berimannya Tidak juga Banyak juga yang Di dalam hatinya Memiliki kesesuaian Dengan ajaran gereja Di gereja katolik Atau di kesempatan lain Seperti di waktu lain Di sisi lain Kita katakan ada orang katolik yang Tidak konform Tidak sesuai Tidak sejalan Konsepnya Tentang apa yang Gereja ajarkan Jadi tidak bisa dengan buru-buru berkata Oh Ke gereja si Anus Banyak orang yang terlahir Dengan sendirinya Bukan karena pilihannya Di gereja itu Dan Tidak mengambil keputusan Untuk Keluar dari sana Karena Ada unsur lain Soal keluarga Soal Pertemanan Dan banyak hal Unsur lainnya Jadi ini kembali ke refleksi kita Masing-masing Sejauh dia adalah Orang yang menolak Kristus Dia sesat Ini kriteria yang ditawarkan Oleh Ignatius Antioch Tentang sesat itu Mereka yang menyangkal Allah Ini Bukan Kristus sebagai personanya Pribadinya Allah putra saja Tetapi Allah Bapak putra dan roh kurus Allah Mereka yang menyangkal Allah Mengikuti jalan sesat Akan jatuh ke dalam Kebinasaan yang abadi Inilah orang yang sesat Tersesat Irenaeus dari Lyon Mengatakan itu dalam Salah satu bukunya Melawan ajaran sesat Melawan heresis Lalu Cyril dari Jerusalem Berkata begini Kita Kita Harus menolak Segala doktrin Yang tidak sesuai Dengan iman Yang diterima Secara Universal Dari gereja Secara universal Diterima Di dalam gereja Inilah yang kita jalani Nah Komunitas ini Siapa yang ada di komunitas ini Orang-orang yang telah dibaptis Diurapi Oleh roh kudus Secara personal Disentuh oleh roh kudus Nah orang-orang ini berkumpul Inilah Berinilah dua kita Inilah Allah kita Semua diajarkan di dalam Konsep yang sama itu Dan Inilah yang kita ikuti Karena dari lahir Oke Kita punya Kejenderungan untuk mencari Allah Tetapi Allah yang bagaimana Yang kita cari Kepada siapa Kita bertanya Kedalam gereja Orang-orang mana Yang kita cari Dalam gereja Orang-orang yang bijak Orang-orang yang lebih tua Orang-orang yang bisa Mengajari kita Dalam iman Dalam komunitas Yang kita sebut Gereja itu Gereja yang mana Yang universal Dan akhirnya kita sampai pada Katolikos Yang universal ini Bukan pemikiran kelompok Tertentu Tetapi dalam perjalanan Waktu Sebagaimana diungkapkan oleh Santo Hieronimus Dikatakan Jangan merasa puas Dengan apa yang kau ketahui Tentang iman Karena kita tahu bahwa Kita sedang mencoba Mengenali Allah itu Kan begitu Dengan pemahaman kita Dengan pengetahuan kita Baik Kita punya daya refleksi Masing-masing Tapi kita tidak bisa juga Merasa puas dengan itu Persoalannya adalah Banyak yang merasa puas Dan berhenti di sana Rupanya tahu-tahu Tidak sesuai dengan Ajaran yang universal Pengetahuan dari Banyak orang yang 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 sesuai Begitu ya Jangan merasa puas Dengan apa yang kau ketahui Tentang iman Banyak orang sesat Karena banyak orang sesat Yang akan menyesatkan Maka Inilah pentingnya Kumpulan Karena akan ada nanti Nanti Meskipun pada Kenyataannya sekarang Ini seolah-olah Sebuah ramalan Dari Hieronimus Tentang situasi aktual sekarang Banyak konsep Tentang hidup Yang ditawarkan masa kini Yang sebenarnya Tidak sejalan dengan Apa yang Kristus ajarkan Kita bisa menguji Dalam kesempatan lain Kita bisa lebih detil Lagi bicara tentang ini Konsep-konsep Apa Tentang kehidupan Yang sebenarnya Kalau dipikir-pikir Tidak sesuai dengan Kekristianan Di masa sekarang ini Tidak berpakaian agama Tidak dalam konsep agama Tetapi dalam konsep Lifestyle Katakanlah begitu Apa yang keren Masa kini Cangan-cangan itu Tidak sesuai dengan Ajaran Kristus Harus lebih diuji lagi Supaya tidak sesat Karena itulah Orang-orang sesat ini Tidak Tidak bisa dengan Gampang digambarkan Dalam satu kelompok Bisa saja Dia tinggal bersama Dengan orang-orang yang Sebenarnya benar Katakanlah begitu Berpakaian Seperti buru domba Nah Dikatakan juga orang sesat Tidak juga orang yang Karena tidak tahu Orang yang Karena tidak mengenal Tetapi orang karena Secara sadar Menolak Agustinus mengatakan itu Orang yang sadar Menolak Orang yang sesat Nah Orang yang sesat Yang sadar menolak ini Mengajarkan itu kepada kita Dan kita Dari ketidaktahuan Ikut Dan ini menjadi Sesat juga dalam Pemahaman lain Artinya tidak sesuai Dengan jalan yang Yang Kristus sendiri Tunjukkan Di dalam gereja Nah Kita lihat Kompleksitas ini Tidak dengan gampang Kita sebut Orang ini sesat Kalian sesat Satu generalisasi Yang terburu-buru Jangan Pernah Agustinus Mencoba mengingatkan Mengikuti Ajaran orang sesat Yang menganggap Diri mereka Lebih tinggi Dari gereja Oh Sudah jelas-jelas Gereja Gereja ini Bukan menyangkut Institusi ya Ada sebanyak Ini orang Yang Masing-masing Mencari kebenaran Dan ternyata Pencariannya sama Oke Dan pencarian Mereka yang sama ini Mereka coba rumuskan Dan ada orang Yang sendiri Mencoba melawan Kesesuaian ini Dan menganggap Dirinya lebih benar Dari pencarian Ribuan Jutaan orang Yang sudah berkumpul Bukan karena Sepakat pertama-tama Tetapi karena Pengalaman personalnya Dibawa Dan menjadi konsep Bersama Tentang iman Nah Kalau ada yang Banyak orang Secara personal Dia Oh Bukan Saya lah Karena ini Hubungan personal Dengan Allah Inilah Allah Sebenarnya Tanpa sadar Dia sudah Mengagumkan Pemikirannya sendiri Dan menganggap Itu lebih tinggi Dari pemikiran Banyak orang Yang sudah berkumpul Di dalam Satu komunitas Dan Mempersatukan Pemahamannya Hati-hati Jangan diikup Pada orang yang Sesat Menganggap Diri mereka Lebih tinggi Dari gereja Karena mereka Akan jatuh Dalam dosa Dan kebinasaan Dan Agustinus Menulis ini Bukan dari Pemikirannya sendiri Dia menulis ini Dari refleksinya Atas surat Satu Juhanes Dikatakan Begitu Dan Dengan cara Yang mirip Ignatius Tentu Ignatius Duluan Berkata Hati-hati Terhadap Nabi Palsu Yang datang Kepadamu Dengan Jubah Domba Tetapi Sebenarnya Mereka Adalah Segeringkala Yang Rakus Ini tadi Sudah kita Pakai Istilah ini Oke Saya pikir Kita penggal Cukup disini Masih banyak Kutipan-kutipan Dari Bapak Gereja Mengingat Eksistensi Bapak Gereja Tidak Bisa juga Dilepaskan Dari Usaha Mereka Dalam Melawan Gerakan-gerakan Personal Yang Gerakan-gerakan Partikular Yang mencoba Melawan Gereja Pada waktu itu Karena itu Banyak tulisan Dari Bapak Gereja Yang Mencoba Menganalisis Kesesatan ini Maka Bisa kita Lihat Kompleksitasnya Keremitannya Banyak Yang mereka Pikirkan Tentang ini Tetapi Ini pokoknya Mendasar Antikristus Anti Allah Dan Mengagumkan Diri sendiri Melampaui Gereja Dan di saat Yang sama Berbicara tentang Sesat Berarti berkaitan Dengan ada Satu Konsep Yang dicoba Dilawan Oleh Orang lain Maka Mereka yang Melawan Inilah yang Sesat Begitu ya Pace Bine Terima kasih